Pemain mapping kita bersama Mas Awil, dan yang ini kita akan sharing-sharing pula tentang Beliau ini adalah trainer Google Indonesia, lalu owner Paimon Digital, lalu owner Rajamampet.com, lalu trainer UMKM Digital, fasilitator Bank BRI, dan karena waktu pagi kita sudah opening, tidak usah opening lagi ya, kita langsung saja mendengarkan sambutan dari Ketua Latensia Masjid Renewasi Senter kepada Pak Juli Kuspartona, dipersilahkan. Terima kasih, Teh Din. Bukan sambutan, Teh. Apa tuh Pak? Kita prolog sambil, apa namanya, menunggu narasumber. Oh, narasumbernya sudah hadir. Alhamdulillah, oke baik. Bentar, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Di sini yang sudah standby dari pagi ya, ada Ibu Ratna atau Teh Rasna nih. Assalamualaikum Ibu Ratna. Oh, belum. Belum konek. Sudah ada juga Teh Elis. Assalamualaikum Teh Elis. Sama Kang Ahmad Basuri. Juga ada Teh Mina. Wa'ali'i salam. Ada juga Teh Siti Nurjanah dari Tiawut, semester delapan. Waduh, luar biasa nih. Salapan ini persiapan untuk personal branding supaya bisa punya karir yang melesat di depannya. Ada juga Teh Siti Nurlayla, Teh Uun, Tama Teh Fira. Baik. Oh iya, saya ucapkan selamat bergabung Mas Islah. Wa'alaikum Mas Islah. Ustadz Islah. Wa'alaikum Salam Pak Haji. Alhamdulillah. Selamat tidak bersama Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Gimana sehat nih Pak Haji Likus, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita hijrah nih Ustadz, jauh banget dirangkas gitu. Waduh, luar biasa. Tapi kayaknya kegiatannya makin naik terus. LATAN SAMASIRO Innovation Center-nya nih yang aktif banget. Alhamdulillah. Mohon doanya Ustadz, kita lagi scale up kampus ya. Supaya kampus LATAN SAMASI ini gak cuma dikenal di rangkas dan di lebak, tapi sampai ke pelosok. studia khususnya. Karena kampusnya kampus berakul karimah, beretika. Sayang kalau cuma dikenal di rangkas. Ijin Ustadz, saya prolog dulu ya. Silahkan, silahkan. Baik, teman-teman mahasiswa, mahasiswi LATAN SAMASIRO, juga ada pelajar, insya Allah. Juga ada bapak dan ibu guru dan dosen yang insya Allah bergabung. Memang sesi ini sesi yang paling parah, sesi yang paling bahaya. Karena untuk siang-siang jam 1, kalau anak-anak muda bilang nih kaum rebahan, jam-jam segi lagi rebahan-rebahan nih di depan laptop dan seterusnya. Kalau tadi pagi, kita sudah belajar bagaimana kita mapping karir kita, memapping karakter kita sehingga kita bisa tahu nanti ke depannya kita mau berkarir di mana, mau berbisnis dengan pola apa ya. Hari ini, insya Allah hadir di tengah-tengah kita atau ada di dunia, ini adalah kawan saya dari apa ya, hampir saya mengenal Ustadz Islani lebih dari 20 tahun Ustadz ya. Alhamdulillah. Di satu kampus yang menjauh di sana. Hari ini insya Allah dengan ilmunya luar biasa dan beliau adalah owner Pawon Digital, owner juga rajamampet.com ya Ustadz. Dewa, Dewa Mampet. Oh Dewa, oh iya Dewa Mampet. Kalau Dewa Mampet diatasnya Raja ya Ustadz ya. Diatasnya Raja dong. Diatasnya Raja luar biasa. Baik, teman-teman mahasiswa, mahasiswi, Bapak Ibu Guru, dosen dan pelajar. Saya prolog sedikit ya tentang materi siang ini. Kalau tadi pagi sudah saya jelaskan sedikit bahwa setelah teman-teman nanti lulus ya, atau sebelum lulus, pasti pilihannya ada banyak sih, tapi secara umum cuma ada dua. yaitu berkarir, berkarirnya di mana maunya kan, mau cuma di Lebak, atau mau di seluruh Indonesia, atau di seluruh dunia. Kenapa harus di seluruh Indonesia, atau di seluruh dunia, karena sekarang semuanya terbuka luas. Jadi saya berisik di sebelah saya, akun dua ini, tetangga lagi Zoom juga, STKIP, lagi sosialisasi KR. Atau malah teman-teman malah belum siap. Harusnya sudah siap mempersiapkan diri sejak sebelum lulus, tapi malah belum siap untuk menciptakan peluang-peluang. Apa yang harus disiapkan, tadi sudah dibahas di pagi hari, bahwa yang harus kita siapkan adalah rencananya. Kita mapping karir kita, kita mapping diri kita. Sama juga dengan bisnis kan? Di sini juga begitu. Apa yang harus disiapkan? Tapi secara umum, kalau kita masuk ke dalam materi hari ini, siang ini, yang akan kita bahas luar biasa adalah, kita sudah punya satu senjata teman-teman. Bapak-Ibu guru, Bapak-Ibu dosen, kerajaan, dan siswa, bahwa kita sudah punya satu senjata untuk personal branding, yaitu kita punya media sosial. Artinya, nggak ada sekarang yang punya media sosial. Pasti di antara teman-teman semua yang hadir di sini, pasti punya Facebook, atau Instagram, atau Youtube, atau Twitter, atau yang lainnya. Salah satu dari ini pasti punya semua. Cuma, yang jadi masalah adalah, setelah kita punya media sosial, sejauh mana media sosial, kita punya peran terhadap diri kita. Punya peran terhadap bisnis kita, punya peran terhadap karir kita. Otomatis kita perlu yang namanya personal branding. Karena bukan cuma produk saja yang di-brandingnya, tapi personal, personal itu diri kita. Contoh idealnya begini, ketika teman-teman masih jomblo, dan belum nikah-nikah, berarti personal brandingnya kurang. Marketingnya kurang terhadap dirinya sendiri. ada siapa ya? Oke. Oke. Saya lihat dulu deh. Sampai jumpa teman-teman ya. Personal bukan cuma produk, tapi branding, juta personal juga. dan izin ini ada yang masuk ya. Bentar teman-teman ya. Ini saya ada dua yang harus diatur. Ini saya coba. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Baik. Sekarang yang saya mau arahkan adalah gini teman-teman. Personal branding itu apa kan gitu? Bagaimana kita memperfungsi branding? Kata kuncinya sederhana teman-teman mahasiswa, pelajar, dan seorang guru, setiap nama itu pasti punya brand. Setiap nama wajib punya brand. Setiap nama? Iya, setiap nama. Contoh yang paling simpel. Binatang yang kecil yang mengerat, yang ada di bawah tanah, namanya kan tikus. Nah, berarti tikus punya nama. Berarti tikus juga wajib punya brand. Nah, tikus di-branding sama Walt Disney. Jadinya apa? Mickey Mouse. Nah, kan artinya se-encore tikus aja punya brand yang luar biasa, sehingga dia terkenal. Kata kuncinya personal brand adalah setiap nama itu pasti punya brand. You are a brand, we are a brand, I'm a brand. Kita semua punya brand. Nah, pertanyaannya bagaimana kita melakukan apa semua. Brand diri kita, tadi pagi udah dibahas, bagaimana kita memain mapping karakter diri kita. Tip sedikit aja sebelum masuk ke Ustadz Isla adalah gini teman-teman. Bagaimana kita menciptakan brand? Kalau saya buat slide-nya gini. Bagaimana kita menciptakan brand di dunia sosial media kita. Ada empat ya. Jadi kita di dunia sosial itu, bagaimana kita meng-image diri kita, bagaimana kita mem-vision diri kita, mem-value diri kita, lalu mem-vision diri kita. Nah, empat ini yang nanti dijual. Kenapa harus dijual di sosial media? Karena gini, ke depannya dunia digital udah pasti akan berajal-jala di mana-mana. Jadi kebayang bahwa teman-teman ketika harus berkompetisi untuk melamar bekerja atau bersaing di bisnis, enggak lagi harus door-to-door, bawa surat lamaran dari satu pintu yang lain, bawa produk dari satu pintu ke pintu yang lain, dari pasar ke pasar yang lain, tapi sudah menggunakan digital media. Ketika personal brand diri kita bagi, baik, apapun yang kita tawarkan, apapun diri kita pasti akan dibeli sama orang. Jadi bukan produknya ya. Jadi kalau orang beli itu biasanya ada alasan produk, ada alasan personal brand. Nah, tips dari saya sebelum para sumber masuk, yang pertama adalah bagaimana membangun personal brand. Ini teman-teman pesan saya. Pertama adalah caranya, berpikirlah bukan dari awal, teman-teman. Jadi membangun personal brand bukan berpikir, saya mau ngapain, bukan. Berpikirlah dari akhir. Artinya kalau saya sudah tidak ada, legasi apa yang saya tinggalkan? Perbuatan baik apa yang saya tinggalkan? Warisan apa yang saya tinggalkan? Jadi personal brand itu, cara membuatnya bukan kita mikirin, kita mau jadi apa, tapi kita berpikir, kita akan mengakhiri, kita akan keluar dari kehidupan ini, kita akan keluar dari perusahaan ini, kita akan keluar dari kampus ini, dalam bentuk seperti apa. yang terbaiklah, yang terbaikkah, atau malah sebaliknya. Jadi untuk kita membangun imbat kita, membangun value kita, berpikirlah bukan dari awal, tapi dari akhir. Jadi teman-teman sudah mulai kepikir. Berpikir, bukan. Kalau rata-rata berpikir dari awal, sekarang kita balik, berpikir dari akhir. Saya masuk ke Latam Lemah Siro, tahun kemarin saya berpikir, apa yang saya harus perjuangkan buat yang kansa. Jadi saya bukan nyari, saya dapat apa di lansampan, tapi saya akan saya berikan apa, ilmu apa yang saya berikan buat lansampan. Jadi kita balik teman-teman, ketika nanti teman-teman bekerja, bukan terus saya dapat apa dari perusahaan ini. Nah, balik. Tapi apa yang kita bisa berikan pada perusahaan ini. Kedua adalah, legasi itu hanya akan terjadi jika teman-teman punya reputasi. Punya karya yang terjadi karena prestasi kita diakui, diapresiasi oleh masyarakat, oleh sebuah lembaga. Jadi legasi itu, pengakuan itu, dalam bentuk reputasi yang diakui. Bagaimana bisa punya prestasi? Kalau kita punya kompeten. Makanya Latansa Masyurah Ender, Ender Masyurah Ender berusaha setiap bulan menghadirkan narang sumber-narang sumber untuk mahasiswa yang benar-benar ingin naikkan scale up, yuk setiap bulan pasti ikut materi-materi seperti ini untuk menaikkan kompetensi teman-teman. Karena ilmu yang didapat di bangku kuliah itu belum cukup-cukup teman-teman untuk bersaing di luar sana. Kompetisi luar biasa, di luar sana perguruan tinggi masih bersaing, dan anak-anak muda di luar sana, ketika teman-teman tidur, pasti anak-anak muda di luar sana sedang belajar juga. Jadi jangan sampai kita yang ada di rangkas tertinggal. Apalagi sekarang teman-teman sudah lihat di rangkas sudah mulai ada pintu tol, kalau kita ke rangkas biasanya keluarnya dari pintu tol kalau dari rangkas itu harus 30 menit lagi atau 1 jam lagi. Pintu tol apa ya? Lupa saya. Ada yang bisa bantu? Kalau kita ke rangkas, pintu tolnya apa ya? Tikande apa? Tikande, iya. Bayangkan dari Jakarta ke Cikande-nya sudah hampir 1 jam. Dari Cikande-nya untuk masuk ke kampus Raka. 1 jam lagi. Tapi, 2-3 bulan ke depan pintu tolnya ada kurang lebih 10 menit dari kampus Latamsa. Bayangin. Berarti kompetisinya akan sangat dahsyat. Sebentar lagi akan ada kampus-kampus kompetitor yang hadir di sekitar Latamsa. Di Majel sudah ada perumahan Ciputra. Ciputra punya kampus. Bisa aja masuk. Saya cuma khawatir sama kampus terbaik di Latamsa. Kampus berakhlatul karimah, beretika, berbasis pondok pesantren. Ini bisa jadi tergusur kalau kita gak mempersiapkan diri dalam personal brand kampus yang baik. Begitu juga dengan mahasiswa-mahasiswa ini. Harus punya personal brand yang baik supaya bisa berkompetisi. Bukan cuma di rangkas, kaya lagi ya. Tapi harus berkompetisi secara gebang. Nah, itu aja materi prorok atau bridging dari saya untuk memotivasi teman-teman hari ini. Alhamdulillah Ustadz Wisla bisa bergabung, bisa memberikan banyak apa ya, pencapaian atau banyak materi yang nanti bisa teman-teman serap ilmunya. Bagaimana media sosial teman-teman yang sudah punya brand bagus, nanti insya Allah Anda selalu di halaman awal juga. Sayang kalau teman-teman gak ngikutin sampai habis. Di sini berarti yang ikut yang nanti punya traffic bagus di kampus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 orang. 7? 6 orang. 7 orang. Selain mungkin sedang sedang mungkin terganggu atau sinyal. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke MC Dini Melasari. Saya tutup. Sementara Wabillahi Taufiq Walidahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Juliku Spaktono. Oke, baik. Langsung saja untuk sobat-sobat semua yang sudah tidak sabar. Bagaimana sih cara memperluas keberadaan digital kita di internet cara cepat terindeks halaman pertama Google untuk bisnis dan profil kita semua. Dan kita akan belajar langsung bersama trainer Google Indonesia-nya langsung. Kepada Mas Islah, dipersilahkan. Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak Haji Yulikus Spaktono, M.Kom. Beliau ini panutan saya kalau soal digital marketing, kalau soal membangun branding, karena dulu kita partner terus. Kalau berbagai event, dulu kita partner terus. Artinya saya mencoba mengkombine antara marketing yang dijalankan secara offline. Dulu kita lebih banyak kita menjalankan secara offline. Ternyata benang merahnya ketemu. Benang merahnya ketemu, yang akhirnya akan kita bahas buat teman-teman semua, baik yang mungkin masih mahasiswa, ataupun yang katakanlah saat ini menjadi dosen, atau praktisi, atau profesional, atau apapun. Bahkan ini juga mungkin akan bisa bermanfaat untuk membangun branding kampus secara umum. secara umum. Secara umum nanti bisa membangun brand-nya agar lebih luas. Nanti akan kita bahas. Karena ini jamnya jam rawan, saya dikasih jam rawan tadi kata Pak Haji, maka saya akan ajak teman-teman untuk melihat prakteknya seperti apa. Jadi nanti nggak boleh ini ngantuk. Nanti akan saya ajak untuk teman-teman sambil siapkan handphonenya, sambil lihat kira-kira apa sih yang bisa kita persiapkan pertama kali. Kalau kita ngomongin tadi soal terindeks di halaman pertama, ngomongin soal ini dan itu, itu istilahnya apa yang mesti kita siapkan dulu pertama kali. Saya coba buka slide-nya dulu. Tapi nanti lebih banyak kontek ya. Hari ini jangan terpengar selain saya menampilkan saja. Tapi nanti saya lebih banyak untuk masuk ke beberapa tab-tab yang ada di Chrome ini. Jadi, bangun personal brand secara digital tadi pagi mungkin sudah dijabarkan bagaimana memetakkan brand itu sendiri. Berarti kita intinya sudah sepakat semua bahwa memang siapapun adalah pemilik dari brand. Jadi, kita adalah pemilik dari brand kita sendiri. Tinggal sekarang bagaimana caranya supaya keberadaan kita ini bisa diketahui secara luas. Keberadaan kita diketahui secara luas. Saya masih menemukan ada orang yang ternyata sampai hari ini masih bingung. Pertama, misalkan ketika dia lulus dia masih bingung mau cari kerjanya bagaimana, kemudian mau berprofesinya seperti apa. Padahal sebetulnya kalau teman-teman belajar ini nanti benar-benar dipraktekin. Teman-teman saya rasa gak usah pikirin apply lamaran. Udah gak perlu apply lamaran lagi. Tetapi keberadaan teman-teman itu udah dicari sama orang. Keberadaan teman-teman karena seringkali muncul, karena seringkali tayang, karena seringkali kelihatan. Kayaknya orang udah gak asing lagi sama kita, sama wajah kita, sama tulisan kita, sama karya kita, dan lain sebagainya. Maka hari ini kita akan ngomongin soal itu. Soal bagaimana memunculkan brand kita khususnya supaya dia terindeks di halaman pertama. Karena ini memang sebuah garansi. Garansi bahwa kalau muncul di halaman pertama itu garansi traffic-nya lumayan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Haji Yulikus, nama saya Muhammad Islahuddin. Teman-teman boleh panggil saya Mas Islah. Saya membangun bisnis yang berbasis internet atau berbasis digital itu namanya powerdigital.com. memang kita lebih banyak fokusnya untuk dampingin UMKM supaya mereka go online go digital. Jadi makanya kalau yang sudah terjun di bisnis khususnya yang masih UMKM ini biasanya kita bantu banyak program yang kita sudah bikin mau bareng join dengan government atau yang setingkat yang katakanlah BUMN yaitu istilahnya kita bantu untuk membina para UMKM ini agar cepat go online go digital. Lalu tadi yang sudah disampaikan saya bangun bisnis ini dari tahun 2011 sudah saya rintis sebutnya lewat online tapi akhirnya baru kita optimalkan waktu saya resign tahun 2014 dan benar-benar fokus disitu lalu kegiatan yang lain saya ngajar tadi pagi sebetulnya ada kelas di Google makanya saya masih pakai baju ini dari pagi jam 10 sampai dengan jam setengah 12 tadi ada kelas bikin konten untuk para UMKM para pebisnis seluruh Indonesia tadi yang hadir lalu saya ngajar juga di rumah BUMN Jakarta Pusat ini lebih banyak ke para UMKM juga sih memang yang kita bantu untuk gimana caranya supaya mereka produknya ini kalau orang mencari kalau orang kepengen tahu itu sudah ketemu semua di sana nah perubahannya pasti teman-teman ngerasain banget lah 5 tahun yang lalu gitu kan 5 tahun yang lalu kita ngerasain sosial medianya nggak terlalu masif hanya beberapa orang yang main sosial media kemudian 5 tahun yang lalu video di channel youtube mungkin nggak semasif hari ini tetapi kayaknya kita benar-benar shock terapi saat pandemi ini teman-teman benar-benar ngerasain aktivitas yang tadinya nggak mungkin kita lakukan lewat online tapi sekarang nyatanya yaudah ini kelihatan banget perubahannya itu dari 10 tahun yang lalu itu langsung tiba-tiba drastis 1 tahun ini semuanya berubah semuanya berubah sebetulnya tanpa pandemi pun ini akan terjadi akan terjadi eraknya udah-udah memang harus eraknya seperti ini jadi teman-teman sayang banget kalau misalkan nggak ikutan di momentum seperti ini kalau teman-teman nggak ikutan ruginya buat teman-teman sendiri kalau saya bilang rugi banget global digital growth untuk pertumbuhan pengakses internet ini saya ngomongin soal dunia ini benar-benar udah jauh banget jauh banget apalagi kalau kita ngomongin skala Indonesia skala Indonesia aja di rilis tahun 2021 awal Januari kemarin itu sebenarnya sudah keluar refit yang paling banyak dikunjungi di Indonesia tiga teratas yang pertama itu adalah channel Youtube untuk platform sosial media kenapa channel Youtube karena orang rebahan itu butuh hiburan karena orang rebahan butuh hiburan sehingga karena butuh hiburan salah satu yang bisa dia pakai adalah nonton di channel Youtube kalau dulu anak-anak kecil itu bisa didikte suruh nonton TV sekarang enggak hati-hati kalau misalkan mereka sudah pegang handphone mereka bisa menentukan sendiri channel apa yang mau mereka subscribe channel apa yang mau mereka pilih ini kembali lagi harus pengawasan kakak-kakaknya pengawasan orang tua karena salah sesalah kita enggak perhatikan maka itu menjadi bumerang dari pola ngomongnya anak-anak sekarang ngomongnya sudah kedewasa-dewasaan pola pikirnya pola ini jadi semuanya serba cepat jadi kita sebagai kakaknya atau sebagai orang tuanya pun harus melihat ini dengan sangat sigap lalu yang kedua platform yang paling banyak didominasi yaitu masih di platform komunikasi platform komunikasi yaitu Whatsapp platform komunikasi Whatsapp terus nanti ada Instagram Facebook bagi jaman-jaman orang-orang yang masih pakai itu ya sekarang masih banyak sih cuman generasinya generasi angkatan babi-babi kita yang anak-anak mudanya udah main ke sosial media Instagram dan yang sudah pasti yaitu apa TikTok sekarang udah eranya udah TikTok lalu kita mau ngapain dengan semuanya hari ini saya gak fokus ngomongin di sosial media kenapa nanti akan saya kasih tahu alasannya karena saya pengen teman-teman ini nanti ilmu ini kepake buat masa depan kita mungkin satu tahun dua tahun tiga tahun lagi karena kalau teman-teman dari sekarang sudah ambil bagian saya rasa tadi buat yang masih mahasiswa itu gak perlu lagi nyari-nyari kerjaan play play lamaran mungkin gak perlu lagi yang harus dilakukan adalah menyusun tadi menyusun kekuatannya teman-teman sekarang mau jadi apa nih dua-tiga tahun lagi big dreamnya mau ngapain kalau sudah tahu big dreamnya ngapain sekarang saatnya nyusun step by step supaya teman-teman bisa kuasai itu lalu nanti platform yang bisa teman-teman gunakan hari ini yang akan saya share buat teman-teman semua kayak misalkan gini ada seorang profesional misalkan teman-teman jago di bahasa Inggris teman-teman atau bapak ibu yang dosennya punya keahlian di bidang-bidang lain nanti malah bapak ibu mungkin akan punya satu club bukan clubhouse satu club tersendiri dimana bapak ibu disitu karena rajin sharing buat materi-materi bahasa Inggris misalkan tiba-tiba ada yang minta private ada yang minta belajar dan secara online artinya kita di rumah saya hari ini lokasinya disini tetapi saya bisa silaturahim di latan sama siro itu adalah salah satu yang bisa teman-teman persiapkan dari sekarang karena buat profesional ini akan menunjang misalkan kita sebagai penulis itu bisa sekali lagi bisa kebanjiran kita bisa kebanjiran pekerjaan kita bisa kebanjiran connecting misalkan karena kita jago disitu misalkan sederhana banget saya kasih tau ada orang yang fokusnya bikin storytelling bikin storytelling bikin storytelling mohon maaf ya storytelling kemudian dia fokus fokus banget disitu kalau bikin storytelling buat di social media lalu dia pengen mendapatkan beberapa klien yang menggunakan jasanya akhirnya dia mulai pasarkan dan ternyata saya membedakan antara perbandingan di social media dengan pencarian pencarian di internet itu ada dua tipikal yang teman-teman harus pahami tipikal kalau social media itu tipikal orang-orang yang penuh kejenuhan jadi datang ke situ biasanya orang dia pengennya seneng-seneng pengennya seneng-seneng ini teman-teman harus nyiapin konten-konten yang bikin mereka terhibur kalau teman-teman di situ jualan ya udah gak dilihat kalau teman-teman di situ cuma eh gue bisa ini logo bisa ini nah itu gak dilihat karena mereka maunya dapet hiburan main tiktok main instagram story instagram live live IG IG TV dan sebagainya mereka pengennya seneng-seneng mereka pengennya dapet hiburan tapi ini tapi-nya kalau teman-teman lihat secara psikologi orang datang ke mesin pencari itu karena ada needs karena ada kebutuhan nah ini yang membedakan nih jadi kalau teman-teman posting kontennya di sosial media yaudah berarti teman-teman ngomongin soal gimana sih supaya mereka ini mau cair sama kita mau engagement sama kita mau tertarik sama apa yang kita bikin meskipun receh meskipun yang kita bikin adalah ya masih sederhana gitu gak peduli tapi nanti lama-lama kita ketemu formulanya tapi pada saat teman-teman ngomongin soal pencarian orang yang datang ke mesin pencari dalam hal ini kita google itu orang akan mencari informasi yang dia sebetulnya saat itu sangat-sangat butuh butuh banget aduh lagi pengen banget nih nyari buku tentang ini nanti dia akan mencari atau dia mau mencari jasa atau dia mencari sebuah produk yang dekat terdekat dari rumah dia itu apa atau misalkan tiba-tiba lapar pengen makan selain kita buka yang misalkan aplikasi platform yang lain mungkin kita akan butuh secepatnya kita akan nyari di google pencari jadi karena sekarang erahnya ini udah sangat berubah jauh ya udah berubah drastis kalau dulu semuanya kita mesti terpaku sama waktu karena sekarang sudah batasannya udah gak ada batasannya dari genggaman tangan maka kita pun harus ada di posisi itu minimal kita berlomba-lomba untuk tampil di posisi pencarian tadi halaman pertama nah ini kalau kita ambil alasannya gitu kan kenapa sih kita harus bangun personal brandnya lewat digital gitu ya karena pertama lewat digital ini target audiensnya itu sesuai dan terukur ya audiensnya benar-benar terukur terukurnya nanti kita akan lihat data saya ngomongin hari ini ngomongin data ya kalau misalkan saya berdasarkan asumsi itu bukan digital marketer ya tapi hari ini kita akan ngomongin ada datanya loh teman-teman ya misalkan yang mencari sekian orang kata-kata ini sekian orang dan lain sebagainya ini akan kita praktekan ya lalu dapat melakukan interaksi dua arah interaksinya dua arah ya karena saya bisa kasih review ke teman-teman dan teman-teman juga bisa membalas review saya saya bisa kasih feedback teman-teman juga bisa kasih feedback kembali ke saya lalu dengan tanpa budget tanpa budget mungkin kita modal hanya modal paket data aja ya menekan budget banget iya di awal kita tanpa biaya juga bisa gitu ya nah itu istilahnya semuanya sangat mungkin kita lakukan dan kita bisa menampilkannya pada multi platform nanti akan saya bahas multi platformnya apa aja lalu kalau tipe dari kita membangun brand lewat digital marketing itu lewat digital itu apa aja sih misalkan kita bisa mengoptimalkan search engine teman-teman lewat social media tadi sudah saya kasih pembedanya pembedanya kalau search engine itu orang butuh kalau di social media orang mau seneng-seneng orang mau hiburan orang mau berinteraksi kalau satu lagi ini adalah after sales biasanya kita udah punya database misalkan teman-teman punya keahlian tertentu nah teman-teman bisa tuh mulai kumpulin tuh funneling funneling dari teman-teman punya target market misalkan pokoknya terserah teman-teman yang mau keahliannya apa yang mau dibangun saran saya fokus dulu satu bidang kalau teman-teman jagonya bikin caption ada loh jasa bikin caption satu caption itu dibayar 10-15 ribu artinya kan kalau bikin caption gak cuma satu kali bisa 30 hari ada dari situ aja orang banyak yang aduh males nih UMKM males bikin caption ada gak ya jasa caption nanti kita cek ada gak jasa bikin caption bahkan ada beberapa jasa yang dulu seperti tidak mungkin sekarang mungkin semuanya ada lalu ada lagi tipe digital marketing itu atau tipe personal branding yang bisa kita bangun itu dengan page atau app atau ini ya PPC pay per click menggunakan traffic yang berbayar akhirnya kita ya staffnya dari sini dulu lah kenapa saya ajak teman-teman harus di sini dulu karena ini ada sebuah garansi kalau teman-teman ada di halaman pertama itu trafficnya udah pasti dapat dan orang yang datang ke sini berkali-kali dan lagi-lagi biasanya orang baru orang baru nah kalau ke sini itu kalau teman-teman udah jarang update konten lagi gitu ya ini ditinggalin teman-teman ya udah ditinggalin misalkan udah gak posting di tiktok udah gak posting lagi di instagram dan lain sebagainya itu biasanya orang akan mencari mencari yang seneng-seneng yang lainnya yang hari itu aktif yang hari itu istilahnya dia bisa menampilkan sesuatu nah kita lihat salah satu video ini ya ini teman-teman bisa buat gambaran belum di-share sound soundnya belum ada belum di-share sound oh sebentar oh iya sebentar saya share sound dulu ya soundnya belum di-share ya belum di-share belum di-share di-share oh sebentar kayaknya udah nyala soundnya ya udah kedengeran belum oke sudah oke siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya pada pertanyaan terakhir mungkin teman-teman lihat ya ditanyain jadi orang nyari sekarang mau butuh apa butuh apa butuh apa semua ada di google gitu ya intinya semua ada di google nah are you there gitu kan kamu ada gak disana gitu kan hari ini kita kelihatan gak orang mencari dengan kata kunci A kata kunci B kata kunci C kata kunci D dan lain sebagainya gitu kan kita ada gak sih ditemukan gak sih disitu gitu kan kalau kita gak ditemukan nah kalau kita gak ditemukan disitu berarti teman-teman kelihatan apa kehilangan ribuan peluang ya teman-teman kehilangan ribuan peluang untuk bisa mendapatkan tadi mendapatkan peluang ada orang yang mau ngasih kerjaan peluang ada orang yang mau ngorder kalau teman-teman nanti main bisnis online atau peluang orang-orang yang istilahnya sedang membutuhkan cepat gitu sedang membutuhkan cepat biasanya tuh yang datang ke google ini memang punya needs yang lebih tinggi dibanding datang ke social media kalau social media dia harus mikirin dulu kebanyakan model dan ini sebagainya gitu kan dia akan lebih banyak menimbang tapi kalau teman-teman ada di salah satu yang akan kita cek gitu misalkan di halaman pertama nah itu berarti teman-teman punya satu kans untuk bisa mendapatkan itu nah silahkan nih kalau teman-teman sudah ada yang mulai ditanyakan jangan sumpah-sumpah untuk raise hand saya pengennya sih lebih banyak pengen ngomong sih daripada cuma ngetik-ngetik gitu ya langsung aja raise hand teman-teman angkat tangan dengan studi kasus yang mungkin teman-teman alamin gitu atau teman-teman punya kegelisahan atau kegundahan apapun sambil saya presenting teman-teman boleh ya boleh langsung aja misalkan raise hand nanti kita kasih kesempatan open mic kita langsung ngobrol ya jadi biar gak ngantuk gitu kan jadi karena memang materi ini lebih banyak kita pengen kasih praktek siap sepertinya ada yang bener bisik-bisik ada gak ya tadi kayaknya bisik-bisik tuh gak ada ya belum oke belum sambil menunggu nah tadi kita di slide ini saya ngomongin soal kita bisa memiliki target audience yang sesuai dan terukur ya karena pokoknya kan saya hari ini tidak menjelaskan soal personal brandingnya seperti apa sih gitu kan saya gak jelaskan itu intinya siapa kita hari ini gitu kan siapa kita hari ini kita hari ini ngecek nih misalkan tadi ya saya mau coba ngecek nama brand saya nama brand saya ketika saya ngecek nama brand saya misalkan saya ngecek khususnya yang tadi saya sudah bangun lama ini saya contohin biar teman-teman nanti ada gambaran jadi karena saya bikin brand gitu kan coba brandnya teman-teman diketik ini cara riset pertama kali ya cara riset pertama kali buka google search ketik ini namanya google insight ya google insight ketik kata per kata misalkan saya ketik dengan nama brandnya dulu muncul gak nah ini teman-teman lihat ya begitu saya ngetik kata kunci brand saya yaitu tadi yang dia bilang diatasnya raja mampet ini dewa ini yang muncul teman-teman lihat website-nya ya saya membangun dari platform website ya ini pertama kali saya bangun karena website ini saya anggap sebagai rumah terus gimana karena google punya satu layanan fasilitas dimana ini bisa sangat digunakan untuk membangun personal branding teman-teman yaitu namanya google my business adanya di sebelah kanan posisinya seperti ini ini kalau tayang ini kayak baliho ya gede banget seperti ini ya ini kalau kita ngiklan segini nih bayarnya berapa miliar nih kalau baliho di pinggir jalan gitu ya seperti ini nah ini ada satu baliho fasilitas yang dikasih sama google secara gratis oke secara gratis buat teman-teman semua dimana ini bisa teman-teman optimalkan untuk cepat tayang di halaman pertama cepat tayang di halaman pertama namanya google business school atau google my business disini ada fitur-fitur nanti akan saya jelaskan fitur-fiturnya apa aja yang bisa langsung dipraktekin nanti nanti habis after dari pelatihan ini disusun kira-kira kita mau menawarkan personal brandingnya kita seperti apa tinggal kita bikin aja misalnya saya mau kenalan dong disini ada yang mau kenalan gak ada yang mau kenalan gak ini ada 16 orang boleh dibuka open mic satu orang mungkin mahasiswa atau bapak ibu dosen ya silahkan aja saya mau minta insight kira-kira udah kebayang gak sih kalian mau personal branding tentang apa monggo yuk saya butuh anak-anak muda yang paling berani silahkan open mic satu dua orang untuk ngobrol sama saya kira-kira kalian udah kebayang gak pengen ngebangun brand apa nih buat diri kalian coba yuk silahkan sobat Atansa untuk yang ini silahkan di open mic boleh chat dulu kalau malu-malu biar nanti di open mic sama mbak Admin betul sekali kalau tidak mau saya sendiri nih ya oh itu sudah ada yang chat siapa tuh sudah ada yang chat langkah pertama untuk mahasiswa dikenal tapi bukan dalam usaha bu Robby oke ini boleh open mic dong open mic aja boleh silahkan kepada bu Robby bu Robby jangan malu-malu ya jangan malu-malu bu silahkan di open mic bu halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam kenal ibu salam kenal assalamualaikum juga mas islah ya salam kenal bu kalau saya simak baru baru mulai langsung pada langkah dikenalnya lewat secara online ya gitu kalau ya dikenalnya secara online jadi langkah pertama nih bagi mahasiswa untuk kalau mahasiswa kan misalnya dia pada aktivitas hanya kuliah gitu kan dengan aktivitas dia segala macam yang berhubungan dengan itu dan langkah pertama misalnya bagi mahasiswa nih untuk bisa dikenal sesuai dengan basic kependidikannya misalnya dia hanya seorang guru atau mahasiswa yang tidak ngajar tapi basicnya kependidikan akan jadi guru langkah apa yang harusnya dilakukan untuk brand mereka tuh keluar kalau mahasiswa kan dalam bidang usaha jasa juga banyak ya tapi bagi mahasiswa pemula yang belum kenal hal itu bagaimana bisnis ya baik nah ini pertanyaannya bagus nih untuk pembuka nih dari Bu Robiatul Bu Robiatul Azza gimana nih mas kalau yang mau dipersonal brandingkan ini mahasiswa mahasiswa yang pengen misalkan juga dikenal juga gitu kan nah sebetulnya caranya tadi yang saya sampaikan Bu jadi kalau misalkan nanti kan saya baru saya baru munculin nama brand saya saya belum munculin kata kunci nanti kita ngebahas lagi kata kunci gitu kan nah kalau misalnya hari ini kita pengen menjadi apa kita pengen menjadi misalkan seorang penulis gitu ya penulis novel penulis buku atau misalnya seorang influencer 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 atau apa karena kita mungkin kelasnya masih seorang mahasiswa gitu kan nah kita pikirin dulu brand apa yang mau kita bikin lalu langkah berikutnya adalah supaya kita dikenal dengan waktu yang mungkin gak perlu lama ya kalau seperti ini nih saya mencontohkan kalau harus tayang seperti ini nih menggunakan website seperti ini ini butuhnya bisa 6 bulan bisa 3 bulan bisa 2 bulan bisa 2 minggu dan lain sebagainya gak bisa instant tapi kalau misalkan nanti bapak ibu atau mahasiswa teman-teman bikin satu akun namanya akun di google business google my business nanti saya akan simulasikan sedikit gimana caranya gitu ya itu teman-teman sudah membuat satu personal brand karena pada saat nanti teman-teman dicari dengan kata kunci gitu kan loh ternyata produknya teman-teman eh bukan produk brandnya teman-teman itu muncul gitu kan misalkan tadi saya contohkan guru ya bu ya misalnya dia guru mata pelajaran apa nih kira-kira bu misalkan guru mata pelajaran matematika guru mata pelajaran bahasa bahasa asing atau bahasa apa gitu ya itu kita bisa bikin misalkan disini misalkan dia senangnya dimengajar gitu ya nanti kita bisa bisa bidik kata kuncinya kata kunci dulu baru nama brandnya atau nama brandnya dulu baru kata kuncinya misalkan ibu Robiatul misalkan contoh aja Robiatul Ahza misalnya pengajar atau misalkan guru atau misalnya apa ya istilahnya tambahannya itu kata kunci nanti kita lihat kata kuncinya apa yang paling banyak dicari sama orang nah itu yang kita tuliskan di dalam brandnya disini bu jadi bisa langsung nama brand kemudian dia tuliskan yang berikutnya adalah empat kata misalkan Robiatul Ahza freelance apa gitu ya misalkan freelance mengajar freelance mengajar atau freelance mengajar misalkan nah itu kita bisa masukin disitu karena kan kita pengen ngebangun satu-satu nih makanya saya bilang pokok dulu satu-satu baru nanti setelah kita didaftarkan di google business ada banyak fitur ini kalau udah daftar nggak bisa cuman didiumin aja karena ini adalah social medianya dari si google sama kayak instagram ini social medianya jadi kita harus rawat nah kayak saya lihat nih ada postingan ada ulasan kemudian ada produk gitu ya artinya kita bisa ngapain aja sih sebagai seorang personal kita bisa ngapain aja nah intinya sampai nanti kalau orang mencari di dengan ini baru nama brand nanti kita mencari dengan kata kunci orang akan ketemu gitu kan ini kalau saya ketik nama brandnya misalkan udah nggak ketemu yaudah berarti itu alamat kita nggak akan menaikkan personal brandnya lewat internet tapi kalau pelan-pelan seperti ini misalkan tadi kita punya passion misalkan di dunia musik kita punya passion sebagai pengajar musik misalkan tadi ya Robiatul Azha pengajar musik nanti orang akan mencari pengajar musik terdekat misalnya pengajar bimbel atau misalnya apa atau guru guru mapel matematika atau privat privat belajar apa nah itu sebetulnya tidak bisa bangun dari sini nih dari menggunakan google business yang ini sifatnya adalah free tidak berbayar tapi kita harus melakukan optimalisasi oke mas Islah contohnya gini saya brandnya itu mau jadi pengajar les tapi sebenarnya saya nggak punya ruang untuk belum-belum punya tempat lesnya gitu tapi saya menawarkan jasa ke orang untuk buka les misalnya gitu nah untuk bisa diiklankan kalau disitu kan kalau di brandnya seperti Dewa Mampet dia kan ada pelang misalnya ada keterangan nah kalau misalnya kita belum punya ruangannya aja belum punya kita menawarkan diri kalau saya ini sedang buka les gitu tuh les tertentu bagaimana ya caranya gitu ya jadi lebih menawarkan diri bahwa saya membuka untuk jasa les tapi lesnya sebenarnya tidak ada di tempat saya jadi intinya menawarkan diri ke orang untuk bisa les ke saya contohnya seperti itu siap ini Bu Robiatul pertanyaannya makin tajam nih bagus nih ya jadi gini kalau Ibu menggunakan Google Business itu malah pas banget karena Google Business ini adalah jangkauannya coverage-nya adalah lokal area misalkan Ibu tinggalnya di rangkas ya Ibu tinggalnya di sekitar rangkas nah karena Ibu tadi pengen ngebangun brand supaya orang nih istilahnya mau menggunakan istilahnya menjadi guru privat ya atau guru privat atau guru les gitu kan untuk wilayah terdekat nah ini bisa disetting Bu gambar-gambarnya nanti yang dimaksud Ibu kan nanti gambar iklannya seperti apa saya kasih gambaran gambar iklannya yang Ibu harus persiapkan adalah misalkan gini ya di pertama kalau di pertama kan kita belum punya portfolio misalkan atau Ibu sudah punya portfolio saat mengajar nah pada saat kita mengajar itu kan kita bukan di tempat kita nah berarti nanti judulnya kalau judul di brand Google bisnisnya disini adalah guru les privat guru les privat ini orang udah tau Bu kalau kategorinya ada guru les privat berarti dia siap menerima panggilan artinya khusus yang terdekat area nanti kita tambahin lagi tuh deskripsinya Ramdiatul Aza adalah guru les privat untuk mata pelajaran misalkan 1, 2, 3, 4 yang kita benar-benar kuasai nah kita hanya menangani area sekitar dari rangkas gitu ya jika Anda ingin membutuhkan atau konsultasi untuk anak Anda yang sedang WFH gitu ya misalnya gitu ya butuh tambahan ilmu butuh tambahan ini maka hubungi nomor di bawah ini nah nanti foto yang pertama kali ditampilkan itu gak usah pelang gak usah pelang karena ini saya bikin pakai apa Bu saya bikin menggunakan kanva nah kanva kita tinggal masukin misalkan ada foto kita terus kemudian kita kasih disini judulnya misalkan guru les privat bahasa Inggris hubungi 08 sekian-sekian nah disini gak usah pakai pelang-pelangan Bu karena kita disini gak ditanya eh sudah ada tempatnya atau belum sudah ada ini atau belum izinnya juga kita belum ya karena juga gak usah pakai izin karena kan kita hanya menawarkan dari jasanya jasa untuk membantu orang lain wah kalau di masa pandemi ini bener-bener kerasa banget loh bener-bener kerasa ada banyak orang tua yang sampai saya awal-awal pandemi itu saya nyari gitu kan guru les privat di online siapa aja ya gitu ya tapi karena lagi pandemi masih paranoid gitu ya akhirnya aduh jangan-jangan gini jangan-jangan gitu tapi kalau masa-masa sekarang nih orang udah mulai ya bukan acuh ya tapi orang udah mulai mencari second solution gitu kan supaya saya bisa tetap kerja anak saya tetap bisa belajar nah itu orang mencari banyak guru les privat jadi langkah-langkahnya nanti akan kita bahas gimana menampilkannya gitu ya nanti akan saya bongkar lagi tapi mudah-mudahan cukup menjawab ya dari Bu Robiatul ya halo Bu iya Bu Robiatulnya kemana nih cukup menjawab gak nih kira-kira jawaban dari saya kalau misalkan Ibu sebagai guru kan bisa buat mahasiswa calon mahasiswa atau misalkan calon siswa calon siswa Ibu nah percenderungan mahasiswa praktek oh udah gak sabar nih ya udah langsung pengen praktek gitu ya iya mulai praktek bisa timbul di apa namanya di online paling atas di layar paling atas jadi mahasiswa misalkan dengan brandnya kunci apa gitu ya kita akan langsung praktek nih udah gak sabar ya oke langsung saya kayaknya udah buru-buru ya nah saya contohkan di bisnis saya dulu Bu ya saya contohkan nanti kita akan buka salah satu tools untuk riset jadi kalau kita ngomongin contohnya punya Mas Islah aja dulu dari awal seperti apa nanti bertahap biar ada gambaran nah ini saya contohkan bisnis saya yang Dewa Mampet ini Dewa Mampet.com ini ini saat ini hanya ada di tiga kota yaitu di Semarang di Bandung sama di kota Makassar Bu nah kita awalnya pasti pengen tahu dong kira-kira orang biasanya nyari dengan kata kunci apa sih gitu kan nah pertama ketika orang nyari dengan kata kunci apa saya biasanya menggunakan Google Insight contoh dengan kata kunci kalau bisnis saya kan tadi jasa ya berarti saya tulis ketik aja jasa saluran ini munculnya apa nih jasa saluran Mampet gitu kan oh berarti karena saya cuma ada di tiga kota gitu ya berarti saya bisa ketik kata per kata dulu jasa saluran Mampet Semarang ya kita coba dulu satu misalkan karena lokasinya di kota Semarang nah ini misalkan orang akan orang akan ngetik kata kunci ini gak sih gitu kan saya akan coba nih misalkan nanti ini juga berlaku kalau misalnya kita udah tahu nih kata kunci untuk pekerjaan atau misalkan keahlian apa yang ingin kita tawarkan apakah kita misalkan seorang pembicara misalkan pembicara juga banyak nih ada pembicara digital marketing pembicara motivasi pembicara seminar apa nah bikinin aja udah beres nih saya bilang udah beres nih lalu kita enter gitu kan oh ternyata ini ada google businessnya gitu ya google businessnya kalau saya untuk kata kunci jasa saluran Mampet Semarang ini kata kuncinya google businessnya ada di peringkat kedua ada di peringkat kedua berarti itu udah muncul gitu ya lalu kalau misalkan ini Semarang saya sekarang main perkecamatan bu jadi orang-orang itu ternyata lebih suka nyari kata kuncinya itu yang deket sama lokasi rumahnya ini saya contohkan satu kata kunci di Semarang ya satu perkecamatan misalkan di Ungaran ini misalkan seperti ini ini google businessnya kalau belum muncul berarti nanti kita bisa cari bisa masukin kata kunci kata kunci yang ada di pencarian ini ternyata yang muncul pertama kali adalah web ini namanya teknik dengan menggunakan SEO ya bu ya search engine optimization sekarang saya coba lagi misalkan kecamatan yang lain misalkan kecamatan disana itu ada di Semarang ya nah ini muncul juga ini saya yang di Bandung ya malah ya google business saya yang ada di kota Bandung nah ini tapi saya bisa memunculkan minimal tadi website saya sama nah ini ada lagi channel youtube nih bu channel youtube yang berhubungan dengan bisnis saya jadi intinya kalau saya sih pengennya pertama kali kita menggunakan google businessnya dulu karena ini paling mudah atau misalkan saya pakai kata kunci nah ini kita bisa lihat ya muncul atau enggaknya gitu nanti kita PR oh kalau di kecamatan ini belum muncul berarti kita bikin postingan nah intinya membangun personal branding itu itu bisa dilakukan kalau misalkan kita cukup tadi punya yang namanya google business ya cukup punya google business lalu nanti disitu dengan berbagai kata kunci orang bisa memanggil sekarang kita pengen tahu nih selain menggunakan google insight orang biasanya menggunakan risetnya itu menggunakan apa nah biasanya saya menggunakan google trends seperti ini bu jadi kita akses ke trends .google.co.id lalu kita pilih disini kenapa .co.id nih kenapa enggak .com karena target kita target local nih ya kalau targetnya mungkin itu bisa menggunakan google.com google.com kita mau lihat semuanya nah kita pilih yang pelajari kemudian misalkan kita tadi nyari kata kunci guru guru privat saya akan kasih lihat dalam satu tahun ini kita pengen tahu nih pencarian dengan istilah guru privat ini banyak enggak naik enggak guru privat kita akan lihat datanya saya pengennya ngomonginnya soal data nah ini ibu bisa lihat kita ngomongin dari 15 Maret tahun 2020 awal masa pandemi gitu ya awal masa pandemi yang mana waktu itu sekolah langsung dibikin Maret April Mei itu udah akhir-akhir semester makanya ini akhir-akhir semester belum mulai ini tapi dia seiring dengan mau masuk tahun najaran baru Juni ya dia naik pencarian itu naik apalagi sekolahnya BDR ya belajar dari rumah ya naik turun lagi mungkin habis lebaran naik lagi turun lagi naik lagi nah kecenderungannya naik turun naik turun tapi dia pernah sampai di level ini benar-benar topnya nih ya ini volume volumometrik pencarian ya dari angka 0 sampai 100 ini yang paling topnya jadi enang di Februari ini nah ini di Februari ini ini pencariannya lagi naik lagi nih Februari kemarin nih untuk guru-guru privat ya untuk guru-guru privat ini seluruh dunia kita rubah datanya menjadi Indonesia kita rubah dulu nih karena kita pengennya lokal nah ini datanya bisa berubah kita lihat hasilnya oh kelihatan gak kelihatan ya kelihatan gak Bapak Ibu gak kelihatan ya kalau gak kelihatan coba saya ulang lagi saya coba share screen lagi nah ini sekarang mungkin udah kelihatan ya mudah-mudahan udah kelihatan jadi kalau kita ngetik kata kunci dengan guru privat kita bisa lihat disini angkanya gitu ya dari Maret tahun lalu sampai dengan hari ini ya tanggal 10 Maret gitu ya ini kecenderungannya dia memang naik berarti pencarinya banyak nah kalau misalkan lokasinya gitu ya kita pasti bisa lihat ya lokasinya disini ada 13 lokasi ter banyak orang-orang yang mencari guru privat selama satu tahun ini pertama adalah Jogja Kampung Bali Banten TKI terus kita lihat datanya disini ini kita catat nih datanya nih kalau kita punya bisnis Bimbel seluruh Indonesia gitu ya ada pertanyaan gitu kan mas kira-kira kan sekarang udah banyak nih platform-platform belajar online gitu kan seperti ruang guru dan lain sebagainya gitu kan lalu nasib guru-guru privat yang offline nih gimana oh jangan salah justru gak semuanya bisa mudeng dengan online ya tetap masih butuh sentuhan guru yang mendampingi apalagi mereka yang cari orang-orang yang terdekat gitu kan cari orang-orang yang terdekat pasti dia nyarinya di guru yang bisa datang ke rumah nah ini ada 13 kalau subwilayahnya kita lihat kotanya misalkan dimana volumenya banyak gak kira-kira hasilnya kita bisa lihat dulu nah berarti belum ada nah kita bisa memanfaatkan subwilayahnya aja berarti kata kunci guru privat gitu kan ini banyak sekali dimunculkan tadi pertama di daerah istimewa Yogyakarta ya di Yogyakarta nah sekarang kita ketik lagi kata kunci yang lain misalkan guru les guru les kita coba cek lagi yang jelas di wilayah di DKI dan lain sebagainya itu banyak yang mencari kata kunci itu nah kalau di guru les nah ini beda lagi datanya ya tadi Sumatera Utara Bali Kalimantan apakah di DKI dan sekitar nah ini Banten berarti sekitar Jogja kemudian Sumatera Rio Kalimantan dan lain-lain dengan Aceh kita udah udah ketemu nih berarti kalau misalkan kita punya akun Google Business dengan nama misalkan tadi ya dengan nama guru les gitu kan misalkan guru les privat rangkas bitung gitu kan atau guru les privat atau guru les dengan garis miring namanya misalkan bu siapa atau bapak siapa gitu ya nanti kita munculin foto-foto kita itu seperti itu lalu kalau kita udah dapet data dari sini dapet data dari sini ini harusnya kita bisa jadikan konten nih kita udah mulai bikin konten nih misalkan guru les matematika kalau guru les matematika ini muncul berarti mata pelajaran yang lainnya juga bisa kita bikin sebuah judul postingan ya misalkan guru les bahasa Inggris guru les agama guru les mengaji itu juga ada juga banyak juga yang mencari dari situ untuk berbagai query kata kunci kita harus riset dulu riset pertamanya menggunakan Google Insight riset keduanya menggunakan Google Trends yang mana kita gak boleh berdasarkan asumsi kita sendiri harus benar-benar riset riset yang ketiga saya biasanya menggunakan ini sebelum nanti saya gunakan Google Keyword Planner ada satu tools yang sering digunakan para digital marketer namanya keywordtool.io ini adalah salah satu tools yang paling segerhana yang bisa nge-track kata kunci pencarian apa yang paling banyak diketik sama orang gak hanya dari Google ya tapi bisa dari YouTube bisa dari Bing Bing ini adalah salah satu mesin pencari sama kayak Google ya cuman banyaknya biasanya di Cina gitu ya kemudian Amazon orang biasanya kalau mau belanja di Amazon itu nge-tiknya kata kunci apa bisa di-research eBay Playstore gitu kan Instagram sampai dengan Twitter saya akan coba tadi dengan guru privat kita ketik nanti bahasanya dirubah teman-teman bisa langsung praktek kok bisa cek di handphone-nya ya silahkan akses ke keywordtool.io ini kita enter kita akan lihat hasilnya kira-kira ada banyak kata yang lainnya apa sih selain atau yang mendampingi dari kata-kata guru privat kira-kira kita bisa ketemu kata kunci yang lainnya apa internetnya lebih besar ya oh oke saya mohon izin dulu untuk pindah jaringan ya tadi wifi-nya mati sekarang wifi-nya sudah nyala ini tetheringnya saya matikan dulu mohon izin nanti kalau memang ada ini saya tinggal lagi sebentar mohon ditunggu sebentar saya diskonet dulu ya oke sobat latansal sambil menunggu mas islah untuk mau buah jaringan untuk yang ingin bertanya bisa langsung chat di kolom komentar saja nanti biar dibacakan pertanyaannya dinajukan oleh Pak Narasun oke selamat menunggu selamat menunggu 1, 2, 3. Sudah terhubung ya Bapak-Ibu? Sudah, Mas Islah. Oke, siap. Nah ini lebih cepat kalau menggunakan wifi soalnya. Nah, di sini Bapak-Ibu, kita bisa lihat nih, ada guru privat Bahasa Inggris Jakarta, guru privat. Tulisannya juga privat ada dua nih. Ada guru privat, ada guru private. Orang Indonesia itu memang unik-unik ya, kalau mencari kata kunci ya. Kalau mencari kata kunci, berarti kalau ada yang mencari kata kunci di Jakarta, berarti di Rangkas Bitung ini pasti ada. Di kecamatan pun sekarang sudah ada. Misalkan gini, Rangkas Bitung boleh kasih insight, ada satu kecamatan di sana, namanya apa yang bisa saya sebutkan? Halo? Mbak Enci? Iya, Mas. Ada salah satu kecamatan apa di sana? Kecamatan Jatimulia, kecamatan Akas Bitung. Lalu apa lagi ya? Kita coba satu kata dulu ya. Misalkan, kita nyari dari sini. Kan kita ngomongin soal data nih. Ada yang mencari, ngetik dengan kata kunci guru privat, bahasa Inggris, Rangkas Bitung. Dulu kita coba ya. Misalkan gini, guru privat, bahasa Inggris, Rangkas Bitung. Kita lihat. Enter. Nah, ini sudah ada LPK nih ya. Ini baru satu nih. Kalau baru satu enak nih, bisa diserang nih. Bahasanya gitu ya. Bisa diserang. Jadi ini baru satu nih, satu Google Business nih. Dengan kata kunci guru privat bahasa Inggris, Rangkas Bitung. Bapak Ibu punya banyak kesempatan untuk bisa nongol di halaman pertama dengan Google Business-nya. Nanti namanya... Ada kampus. Oke, kampus ya. Kita coba, Pak Haji. Kampus. Bentar lagi itu LPK-nya ada kampus. Oh. Oke, oke. Siap. Iya, iya, iya. Ya, maksudnya begitu tuh. Jadi intinya, kalau kita dengan berbagai kata kunci, makanya kita riset dulu kata kuncinya di sini. Kita tidak boleh menggunakan asumsi. Misalkan nanti bikin postingannya. Ah, udah postingannya judulnya ini aja. Tapi di sini kita nggak nyari gitu kan. Ya, udah nggak ke indeks. Nggak muncul gitu kan. Nggak muncul. Dengan guru privat, dengan privat, dengan private. Ini kan beda gitu ya. Orang mencari dengan kata kunci ini. Sampai ada guru privat olimpiade matematika. Guru privat anak berkebutuhan khusus. Guru privat agama Islam tuh ya. Tadi yang saya bilang. Saya ngomong, tadi nebak. Tapi ternyata ada juga gitu kan. Guru privat ngaji, misalkan gitu kan. Guru privat les tuh. Ada lagi tuh. Guru privat, guru les, guru ngaji merupakan jenis jasa. Nah, itu berarti pengertian ini ya. Ada sampai guru privat gitar. Ada lain-lain ya. Pokoknya kita, saya sarankan teman-teman kalau udah dapat data dari sini. Ini bisa kita copy datanya nih ya. Bisa kita copy atau export. Di sini saya contohkan kita export to Excel. Excel atau CSV. Sama aja. Kita misalkan export to Excel. Kita kumpulin nih. Kalau saya senang bermain data. Soalnya nanti saya bisa kumpulkan ini menjadi salah satu kekuatan ketika saya membuat sebuah artikel atau postingan. Nah, dia udah terdownload seperti ini otomatis. Kalau bermain digital marketing strateginya lebih enak menggunakan laptop seperti saya. Kalau handphone kadang-kadang ada keterbatasan sedikit ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Lalu ini kita bisa buka hasil dari download-an tadi ya. Download-an kita, kata kunci kita buka dulu. Saya kasih lihat lagi hasilnya ya. Saya kasih lihat lagi hasilnya ya. Hasil loading. Kalau ada yang sambil mau ditanyakan, boleh ya Bapak-Ibu. Gak usah sekan-sekan. Mungkin kalau yang gak mau open mic, langsung bisa diketik aja. Sambil pantau ya. Siap. Siap. Bentar, ini masih loading untuk Excel-nya. Saya coba share yang lainnya dulu sambil menunggu. Saya kembali lagi. Kita setiap data itu bagusnya kita kumpulin ya. Kita kumpulin nanti ketika kita memuat atau membuat sesuatu. Itu bisa berdasarkan data gitu kan. Tidak asal dari asumsi kita semata. Oke, saya coba lagi yang lainnya. Nah, biasanya kalau saya sudah menggunakan keyword tool.io ini gitu ya. Saya akan mencoba dengan frase. Frase kata lainnya. Jadi, jangan cuma satu frase. Tadi kan guru privat ya. Misalkan kita ketik lagi namanya guru les. Ini berlaku buat bisnis lain misalkan. Kalau yang teman-teman ada yang ternyata pengajar apa atau pembicara atau apa. Ya itu silahkan dioprek sendiri gitu ya. Silahkan dicari sendiri. Ini saya contohkan dengan kata yang kedua yaitu guru les misalnya. Beda gak sih dengan yang tadi? Nah, ini juga ada nih ya. Guru les bahasa Inggris. Guru les matematika. Kita ke rumah. Nah, ini yang tadi ibu tanyakan tadi ya. Kita gak punya tempat nih, Pak. Kita gak punya tempat nih, Mas. Tapi kita pengen datang ke rumah. Ternyata ada loh yang mencari guru les matematika ke rumah. Berarti nanti ada guru les bahasa ke rumah. Guru les mengaji ke rumah. Sampai ada guru les akuntansi. Lain-lain. Guru les baca tulis gitu ya. Namanya saya bilang, kalau teman-teman freelance tuh. Ada freelance guru les. Guru les gitar ke rumah. Nah, ini kata kuncinya kita gak akan kehabisan ide nih. Sampai halaman berapa nih ya. Sampai ke halaman. Oh, iya ini hanya di satu halaman aja. Satu halaman. Nah, ini kalau buat yang advertiser kayak saya. Ini biasanya kita nyari search volume-nya berapa. Trend-nya gimana. CPC-nya nih, cost per click-nya berapa. Kalau kita ngiklan. Tapi kalau Bapak-Ibu bikin artikel ini gak usah diperhatikan. Yang diperhatikan adalah kata kuncinya ini. Seperti itu. Nah, itu salah satu tools yang bisa Bapak-Ibu gunakan ya. Salah satu tools yang bisa Bapak-Ibu gunakan. Untuk mencari ide kata kunci apa yang diketik oleh orang. Nah, saya pengen ngasih tahu satu lagi yang bisa dipakai. Ini untuk lebih dalam ya. Kita bisa ngetik kata kuncinya itu misalnya dengan Google Keyword Planner seperti ini. Nah, saya akan kasih lihat dulu. Ini mau satu lagi ya. Itu namanya Google Keyword Planner. Dia posisinya ini ada di dalam akun Google Ads. Kalau yang sering beriklan. Tapi kita cuma pengen mempelajari Google Keyword Planner-nya aja. Masih loading, mohon maaf. Nah, ini ada Keyword Planner ya. Teman-teman tinggal browsing aja. Kalau mencari Google Keyword Planner nanti diarahkan ke akun. Itu tinggal masukin alamat Gmail. Lalu kita tinggal mencari seperti ini langkahnya. Nah, kita tinggal menemukan kata kunci baru. Kita klik aja. Misalkan tadi guru les ya. Guru. Bentar. Masih loading. Guru les. Oke. Kita dapatkan hasil ya. Get ideas-nya. Kita dapatkan hasil. Nah, di sini Bapak-Ibu ada kata kunci yang relevan menurut pencarian. Kalau di sini enaknya ada penelusurannya ya. Misalkan kayak gini nih. Tadi guru les. Ini penelusuran per bulan rata-ratanya 590 orang. Dengan kategori persaingannya rendah gitu ya. Kalau kita mau ngiklan. Ini penawaran dari Google. Itu harganya per kliknya 1.752 tera gitu ya. Ini harga-harganya. Kalau guru privat persaingannya pencariannya segini. Ini ada volume metriknya nih. Saya senang nih kalau kayak gini nih. Berarti kita bisa bikin dari semua rekomendasi-rekomendasi dari Google ini gitu kan. Ini udah pasti jaminan ada yang mencari ya. Harga guru privat ke rumah. Guru les privat. Les privat. Biaya les privat per hari ini gitu ya. Kita lihat ya. Jangan perhatikan ini rendah, sedang, atau tinggi. Yang penting kita ini biasanya dicari ya. Ruang les online. Sampai kita kalau nggak mau datang yaudah online aja gitu kan. Ternyata ada yang mencari juga. Les privat SD. Les privat SDN, PTN gitu kan. Lewongan. Ruang les. Nah ini banyak banget nih. Banyak banget yang bisa Bapak Ibu dapatkan hasilnya. Jadi ada tiga tadi. Yang pertama menggunakan trend. Google.co.id. Ini yang pertama tadi ya. Menggunakan Google Trends untuk mencari. Lalu kemudian ada yang namanya tadi keyword tool.io. Untuk mudahnya Bapak Ibu. Lalu kalau mau melihat angka-angkanya gitu ya. Kita menggunakan Google Keyword Spanner seperti ini ya. Nanti dicoba juga kata kunci yang lain gitu kan. Kata kunci misalkan guru les, guru privat, guru bimbel, apa gitu ya. Itu banyak banget. Intinya kita gak akan kehabisan kata kunci. Lalu sekarang gimana caranya supaya kita bisa mendaftarkan diri kita. Membangun personal brandingnya lewat Google Business. Yang pasti adalah kita ketik dulu di pencarian. Kalau Bapak Ibu menggunakan handphone silahkan download Google Business School atau Google My Business ya. Google Business School atau Google My Business ya. Boleh ya. Mas Islah saya boleh bertanya terlebih dahulu. Siap. Saya mau bertanya nih Mas Islah. Saya kan punya brand podcast nih ya Mas ya. Saya aktif di podcast Instagram saya. Terus bisa gak sih Mas podcast saya itu masuk ke dalam tampilan utama? Gimana caranya di Google media sosial itu masuk ke dalam tampilan Google pertama gitu Mas? Bisa. Apakah bisa? Sangat bisa. Nah saya mau contohkan lagi. Ini saya menjawab pertanyaan dari studi kasus ya. Dengan Bu siapa tadi Pak? Bu Dini. Bu Dini. Bu Dini. Teh Dini. Oh ya. Teh Dini. Oke. Oke. Jadi Teh Dini pengen supaya Instagramnya juga terindeks di halaman pertama Google kan ibaratnya gitu kan. Nah. Jadi saya contohkan lagi misalkan tadi saya ngetik jasa taluran 4 Semarang. Oke. Saya mau kasih lihat aja hasilnya. Apakah Instagram saya juga keindeks gak sih di halaman pertama ya. Jadi dalam satu halaman nih channel saya gak cuman satu loh. Channel saya gak cuman satu. Kita akan berhitung ya berapa banyak channel saya. Yang pertama satu Google Business ada di peringkat. Kedua. Yang kedua. Ini kalau pertama SEO ya. Websitenya muncul ya. Ada dua. Kemudian ini saya menggunakan bantuan dari marketplace gitu ya marketplace. Kalau nanti disesuaikan aja. Kalau bukan produk ya gak usah. Lalu yang berikutnya. Nah ini dia Instagram saya. Instagram saya jasa wc mamput Semarang. Nah berarti kalau podcast tinggal kita cari. Ada gak yang mencari kata kunci podcast. Tadi langkahnya sama. Dicoba dulu. Bu teh dini gitu kan. Lalu biasanya saya gini. Sosial media saya itu saya punya ada dua. Ada dua jenis. Ada sosial media yang memang brand. Isinya memang brand gitu ya. Ada sosial media yang isinya adalah kata kunci. Nah contohnya misalkan username-nya adalah jasa wc mamput Semarang. Nah saya kasih lihat ya perbedaannya gitu. Biar ininya ada gambaran gitu ya. Kalau yang pertama ini adalah username-nya at jasa wc mamput Semarang. Kita buka Instagram. Instagram. Nah ini Instagram yang brand ini seperti ini bentuknya. Kelihatan gak kira-kira tadi ini? Terlihat. Terlihat ya. Nah ini Instagram yang brandnya ya. Kalau brandnya kita usahakan rapi, fitnya bagus, seperti ini gitu ya. Kalau kita ngomongin soal brand. Nah satu lagi saya biasanya emang ini butuh waktu dan butuh tenaga untuk bikin gitu ya. Saya bikin tadi berdasarkan kata kunci. Jadi jasa, saluran. Semarang ya tadi ya. Sama-sama saya bikin juga gitu kan. Nah ini gak harus ini sih gitu. Intinya disini ya kita cuma naruh kayak kita ngapain aja sih gitu kan. Ini pakai kanva aja kok cukup pakai kanva. Buktinya ini terindeks di halaman pertama. Nah ini. Ada di Instagram di halaman pertama. Jadi kita pakai kata kunci antara username-nya. Username-nya udah pasti tuh. Jasa, saluran, lampu, semarang. Berarti kalau ibu podcast ya. Podcast apa nanti dicari dulu, riset dulu. Ada gak yang mencari. Lalu disini profilnya juga kita namain. Jasa, saluran, lampu, semarang, bla bla bla. Nah ini bener-bener di halaman pertama tadi. Sudah ada websitenya, sudah ada Google bisnisnya, sudah ada di marketplace-nya juga muncul gitu ya. Ini punya saya juga. Ada empat, ada lima. Nah sekarang ada lagi. Menggunakan Twitter juga sama gitu ya. Twitter saya juga pakai kata kunci juga. Intinya, satu punya Twitter yang branding, satu Twitter kata kunci. Itu seperti itu gambarannya. Ini untuk menjawab pertanyaan tadi ini. Apakah bisa? Pasti bisa. Terindeks di halaman pertama, itu pasti bisa. Oke, baik Mas. Kalau misalkan langkah pertamanya itu, apakah harus dari kontennya terlebih dahulu, tampilannya atau bagaimana Mas untuk masuk ke dalam tampilan Google itu? Nah, kalau misalnya kita, untuk langkah pertama, tadi ya misalkan langkah pertamanya, kalau kita bikin konten dulu atau bagaimana, ya pastinya kita siapin dulu kontennya. Jangan sampai nanti kontennya nggak ada gitu ya. Orang atau follower itu kan manusia ya, dia punya perasaan gitu ya. Kalau dia melihat, sudah muncul di halaman pertama, tapi pasti klik nggak menarik gitu kan. Nggak ada pengalaman yang bisa dia dapatkan. Dia juga nggak akan ake gitu ya. Tetapi kalau misalkan dia klik, ini muncul nih ada Instagramnya nih gitu kan. Dia akan klik Instagramnya, kemudian ternyata pas dia dapatkan informasi yang dia butuhkan di situ, maka dia akan langsung follow dan dia akan menjadi penggemar setianya gitu kan. Penggemar setianya misalkan tadi ini yang udah senang main podcast dan sebagainya gitu kan. Di samping podcastnya itu kan otomatis kita punya follower ya di Instagram ya. Betul mas. Kenapa lebih kenceng? Kenapa lebih cepat dari Google? Karena ketika dia tidak ada pesaing di sini gitu kan. Tidak ada pesaing ini rahasianya ya, saya kasih tau ya. Kalau misalkan sebelum saya sudah ada yang bikin dengan kata kunci jasa WC Mampet ini gitu kan, maka saya nggak punya peluang, nggak punya peluang untuk muncul di situ. Karena biasanya yang ditayangkan di halaman pertama itu, satu ya, satu adalah iklan. Iklan itu menggunakan pay traffic tadi, Google Ads. Jadi kalau yang paling atas biasanya iklan, yang kedua adalah Google Business. Nah Google Business ini juga cuma tiga nih. Kenapa saya ada di peringkat kedua gitu kan, padahal mungkin yang review sudah ada 60 gitu kan. Karena mungkin orang yang pertama menggunakan kata kunci jasa WC Mampet. Jadi dia langsung keindeks sama robot Google-nya. Lalu yang berikutnya itu adalah website. Website itu biasanya yang dimunculkan ada beberapa ya. Tapi kalau marketplace, marketplace itu cuma satu. Jadi kalau udah ada satu, yang lainnya nggak muncul. Lalu tadi akun Instagram, akun Instagram biasanya cuma satu. Kalau ada yang sejenis terus dia bikin lagi setelah saya, maka keuntungan buat saya. Jadi siapa yang pertama, dia yang akan muncul duluan. Nah mahalnya dengan, jadi satu platform-satu platform. Instagram, Twitter, kemudian ada LinkedIn. LinkedIn juga jadi salah satu untuk bisa untuk personal branding juga. Nah, itu mudah-mudahan bisa. Oke, jadi kalau misalkan artikel blog atau WordPress itu bisa juga nggak sih, Mas? Nah, kalau artikel blog, artikel WordPress gitu ya, itu bisa muncul kalau kita kontennya itu fresh ya. Itu namanya tekniknya SEO, ilmunya. SEO gitu kan. Nah, nanti gini saran saya. Semua yang ada di artikel yang ada di WordPress, ada di blog, blogspot, dan lain sebagainya. Supaya dia naik, itu harus kita posting nanti di Google Business. Yang akan saya contohkan. Nanti baru kebayang deh. Teh ini baru akan kebayang. Siap. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagaimana caranya bikin Google Businessku ya. Tadi teman-teman silakan download dulu di laptop, apa, di HP Google Business ya. Google Businessku atau Google My Business. Kalau yang sudah punya akun silakan masuk. Kita masuk dulu ya. Masuk dulu di sini. Kalian menggunakan tutorialnya banyak banget tersedia di channel YouTube ya. Tapi saya mau kasih contoh. Nah, kalau saya kan udah login nih. Kalau yang belum, silakan login dulu. Saya contohkan dari ulang deh. Ini ada gambaran. Ini saya lopat dulu. Nggak lopat semuapun. Nah, kita masuk lagi ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita login. Login tadi menggunakan alamat email ya. Kalau sudah masuk, kita login dengan alamat email. Nah, saya masukkan passwordnya. Nah, saya kebetulan ada punya beberapa akun Google Business ya. Saya coba salah satu ini yang dewa mampet. Nah, jadi kalau misalkan Bapak-Ibu belum gitu kan. Belum atau misalnya belum mendaftar gitu ya. Belum mendaftar, maka ketika login itu yang pertama kali dimunculkan itu adalah nama bisnisnya ya, nama akun bisnisnya ya. Kalau nggak salah, nama akun bisnisnya. Oke, saya coba luar dulu. Oke. Oke. Terima kasih. Nah ini kalau misalkan Bapak-Ibu baru memulai untuk. Nah seperti ini ya tampilannya. Maka tipsnya tadi yang pertama adalah kita bisa menggunakan nama brandnya. Kita dulu ya kalau kita tadi punya nama brandnya nama kita. Misalkan tadi ini saya contohkan aja ya. Nanti enggak saya approve. Cuma buat contoh aja. Misalnya guru. Les Privat pakai nama brandnya langsung misalkan. Bu Nina misalnya ya. Seperti ini misalkan. Guru Les Privat Bu Nina misalkan. Jadi bagusnya memang nama brand dulu. Baru nanti dibuti dengan kata kunci gitu ya. Supaya orang langsung menangkap. Kan gini kalau kata kunci suatu saat bisa hilang gitu ya. Tapi kalau nama brand itu akan dikenal seru terus sama orang gitu ya. Orang lebih kenal sama si ruang guru ketimbang sama ownernya. Jadi yang dikenal itu adalah brandnya gitu ya. Bukan kitanya gitu kan. Tapi kalau memang brandnya pakai nama kita ya berarti brandnya itu yang kita naikkan. Itu best practice-nya ya. Lalu kita pilih berikutnya. Misalkan di sini ada pilihan kategori. Kategorinya berarti kita bisa pilih ya. Nah di settingan handphone Bapak Ibu itu ada yang menggunakan bahasa Inggris. Ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah itu nanti settingan kategorinya ada yang pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Ya dilihat aja yang mirip-mirip ya. Ada mungkin yang nggak sama persis dengan kategorinya nggak masalah. Yang penting kita dekat-dekat. Misalkan tadi pendidikan. Atau privat. Privat ada nggak kita cari? Misalkan privat. Nah ini privat. Misalkan ada guru. Nah ini ada jasa les privat nih ya. Sudah ada nih ya. Guru privat atau jasa les privat. Kita bisa masukkan. Misalkan guru privat. Guru privat kategori bisnisnya. Kita pilih berikutnya. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor? Anggap aja kita punya kantor pemasaran gitu kan. Supaya terindeks di map-nya Google. Pilihnya apa? Pilihnya iya. Jangan pilihnya tidak gitu. Nanti orang nggak menemukan gitu. Pilihnya iya. Kita pilih next berikutnya. Lalu alamatnya nanti dicari. Dibuat di sini ya. Misalkan alamatnya. Saya menggunakan alamat di sini. Di tempat saya, di Bendungan Hilir ya. Kak, tadi bisnis kategori diisi apa ya? Bisnis kategorinya diisi dengan kategori bisnisnya. Misalkan apakah dia pendidikan, guru. Jadi diketik kata per kata. Kalau nggak ada ya coba cari. Kalau nggak ada guru, berarti las privat, jasa atau apa. Kalau dia bisnis kuliner, berarti ya makanan gitu. Atau toko atau apa gitu ya. Yang terdekat aja. Jadi alamatnya diisi semuanya di sini. Kasih. Ya, kotanya, provinsinya, masyarakat DKI. Kalau perlu nama RT-nya ya, biar lengkap. Karena nanti ini kita biar kode verifikasinya, biar cepat dikirim sama pihak Google-nya gitu ya. Nah, ini alamat sudah. Misalkan kita pilih. Tadi mungkin ada tambahan baris. Kelurahan lah ya. Misalkan kita pilih berikutnya. Nah, ada pertanyaan. Apakah Anda juga melayani pelanggan di luar lokasi ini? Misalkan di luar kecamatan. Boleh aja dituliskan di sini. Misalkan, ya, saya juga menangani gitu kan. Kalau misalkan kita bisa sampai ke daerah lain atau kampung tetangga, tulis aja nanti. Tapi kalau masih lokasi situ, bisa dituliskan salah satunya. Misalkan, karena saya berdekatan misalkan dengan Serpong misalnya ya. Nah, Serpong ke Tetanggarang Selatan. Nah, ini bisa ke sini. Atau bisa ke Depok lah gitu kan. Kalau Depok ya, masih bisa di... Inilah gitu dijemput gitu ya. Misalkan, paling jauh kemana nih gitu kan. Mau nyampe nggak ke Bekasi? Yaudah Bekasi boleh deh kalau ada panggilan. Kalau ada yang privat. Atau misalkan yang Jakarta aja. Kita maunya Jakarta Pusat aja nih. Jakarta Pusat ini juga bisa lokal area ya. Saya nggak mau Depok. Saya nggak mau Serpong. Saya nggak mau Bekasi. Saya maunya Jakarta Pusat. Misalkan sama Jakarta Barat. Jakarta Barat aja. Yaudah, dua area ini kita bisa. Lalu kita pilih berikutnya. Masukkan nomor teleponnya misalkan. Contoh aja gitu. Kalau kita punya website, kita masukkan. Kalau belum ada, ya nggak usah gitu ya. Kita nggak usah diisi untuk URL ini ya. Kita pilih berikutnya. Nah, ini sebetulnya kalau saya klik selesai, ini saya akan mendapatkan satu akun Google Bisnisku. Nanti biasanya yang paling banyak itu kode verifikasinya akan dikirim ke POS ya. Akan dikirim via POS. Nanti bentuknya kode verifikasinya seperti ini ya. Saya akan kasih lihat. Penampakannya. Saya akan kasih lihat. Tidak, saya stop share. Kelihatan nggak? Tidak, Mas. Sudah terlihat. Nggak. Halo, kelihatan? Sudah, Mas. Ini namanya surat cinta dari Google. Jadi dapat surat cinta ya. Kalau udah dapet surat cinta itu senang banget ya. Nah, kita udah punya satu akun yang bisa langsung terindeks di halaman pertama. Seperti itu. Jadi nanti Bapak-Ibu juga akan dapet tuh. Kalau udah diklik selesai tadi ya. Misalkan langkahnya udah-udah selesai tadi. Terus diklik selesai. Ya sudah. Tapi Bapak-Ibu dapet tuh. Dapet surat cintanya. Kalau saya nggak saya teruskan ya. Karena tadi cuma contoh aja. Jadi Bapak-Ibu silahkan lanjutkan. Tinggal klik selesai aja. Kalau ngerasa yakin alamatnya udah beres semua. Udah beres semua gitu ya. Saya kembali lagi. Saya mau contohkan. Nanti kalau sudah jadi. Ada dashboardnya seperti ini Bapak-Ibu. Dashboard. Nah ini optimalisasinya di sini nih. Optimalisasi pada saat nanti sudah diverifikasi. Sudah di-approve. Itu kita yang pertama kita lengkapi nanti dari mulai infonya ya. Infonya misalkan tadi fotonya belum ada. Foto sampulnya. Foto logonya. Ini bisa kita lengkapi gitu kan. Jam buka, jam tutup. Jadi kita hanya misalkan menerima jam buka, jam tutupnya. Menerima orderan jasa. Atau menerima orderan panggilan untuk les itu dari jam 9. Misalkan sampai jam 3 sore. Senin sampai Jumat. Atau Senin sampai Kamis. Jumatnya libur. Satu libur, minggu libur. Jadi kita ubah di sini. Jam buka, jam tutup. Biar update ya. Biar update. Lalu kalau yang di optimalisasi berikutnya itu nanti ada di foto. Nah ini masukin foto-fotonya Bapak-Ibu ya. Foto-foto pada saat Bapak-Ibu mengajar di sini. Kalau saya kan jasa ya. Jadi nggak saya tampilkan. Paling teknisi lagi mengajar seperti ini. Ini tanda yang ada matanya. Nah ini adalah orang yang sudah ngelihat ya. Ini ada yang 3.190 orang. Ini saya posting terakhir satu hari yang lalu nih. Karena biasanya saya posting dua hari sekali. Satu hari yang lalu ada yang tiga orang. 39 orang gitu kan. Tadi sampai ribuan gitu ya. Ini saya desain pakai kanva aja. Ini foto ya. Foto yang melihat begitu banyak. Lagi pengerjaan, timnya, dan lain sebagainya. Bapak-Ibu sesuaikan aja. Kalau misalkan lagi ngisi podcast, lagi ngasih cancelling, lagi ngasih bimbingan, atau apapun. Itu bisa di-share di sini. Karena foto lebih cepat dilihat sama orang. Lalu berikutnya yang harus diisi adalah postingan. Postingan itu ada tiga jenis. Ada postingan yang sifatnya tawaran. Misalkan kita lagi ada promo nih. Promo Isra Mirod gitu kan. Atau promo Ramadan gitu kan. Privat empat kali hadir, itu dapat diskon atau cashback 50 ribu misalnya. Privatnya misalkan sebulan 300 ribu sampai 500 ribu. Nanti ada cashback saldo OPPO misalkan 50 ribu. Nah itu kita bisa masukin di sini ya. Dibikin pakai desainnya, pakai kanva. Terus kita bikin postingan. Ini hanya bisa diisi kalau sudah diverifikasi. Kalau belum berarti enggak bisa. Tunggu dulu. Suratnya datangnya berapa lama? Biasanya 4 hari. 4 hari kerja. 4 hari kerja. Di sini sampai hari Jumat. Kecuali hari libur ya. Jadi nanti deskripsinya Bapak Ibu isi. Misalkan saya mau posting nih. Posting tawaran. Atau posting info. Atau posting. Kita misalkan punya acara gitu ya. Ada live Instagram. Live stream. Atau apa ini masukin aja di sini. Saya contohkan misalkan kita posting info yang baru ya. Info yang baru. Misalkan kita mau posting di situ. Kalau nanti sudah di approve. Kita bisa masukin foto dulu di sini. Foto. Kemudian kita bisa tulis postingannya. Dan yang terakhir yang saya bilang tadi. Di sini ada tombol yang namanya tombol call to action. Kata-katanya ada yang reservasi. Ada pesan online. Ada beli. Ada selengkapnya. Ada daftar. Ada telepon. Nah kalau misalkan guru berarti apa? Dia reservasi. Atau dia daftar. Daftar kalau saya klik di sini. Ini bisa langsung di URL-nya. Link untuk tombolnya bisa langsung ke WA. Berarti masukin aja WA. WA.me misalkan. Misalkan. Titik 2. Seleseles. Misalkan kos 62 ya. 6208. Sekian-sekian ya misalkan ya. Nanti kita publikasikan. Hasilnya akan seperti ini. Saya akan contohkan. Kalau orang nge-klik gitu kan. Linknya kemana? Jadi bisa langsung orang ke telepon. Bisa langsung orang misalnya. Nah saya contohkan lagi yang lainnya. Kak Isla mau tanya dong. Ya siap. Boleh. Ya. Kalau yang membuat akun bisnisku itu. Baiknya bikin satu. Eh. Boleh lebih dari satu. Atau misalnya kita bikin satu. Tapi bisa untuk semua. Semua apa misalnya. Jadi bisa buat jasa. Terus pendidikan. Atau yang lainnya. Itu bagusnya gimana? Ya. Jadi kalau satu alamat. Satu akun. Satu akun Gmail itu ya. Satu akun Gmail itu bisa untuk beberapa. Akun bisnis ya. Kalau saya tadi sampai delapan itu bisa. Nah bagusnya. Satu akun bisnis ini. Hanya untuk fokus di satu ceruk bisnis aja. Misalnya kalau pendidikan. Ya pendidikan aja. Enggak boleh dicampur-campur. Kalau misalkan dia punya produk. Punya jualan. Berarti misalkan. Misalkan khimar. Khimar salehah. Atau apa gitu ya. Misalkan hijab. Apa gitu. Hijab humairah. Jadi. Atau misalkan makanan. Misalkan ayam geprek. Bu puji. Misalkan. Nah itu. Jadi kalau bisa. Satu akun bisnis ini. Hanya untuk. Satu ceruk bisnisnya masing-masing. Satu ceruk kategori masing-masing. Apakah bisa dengan alamat yang sama? Bisa aja. Bisa kok. Tapi kan intinya. Intinya fokus dulu satu kan. Ntar punya banyak. Tapi gak diurus. Lebih baik. Gak diurus. Iya. Fokus dulu. Lalu. Saya mau kasih lihat datanya nih. Sama kasih kak. Saya mau kasih lihat datanya. Ini artinya bahwa. Performa ya. Nanti kalau sudah di-approve. Sama pihak Google-nya. Kita dikasih tahu. Lihat performanya. Ini performa misalkan pencarian ya. Penelusurannya itu. Dalam satu bulan. Itu ada 708. Nah total yang melihat foto. Mungkin sekitar. 1.006 orang gitu ya. Nah. Aktivitas. Orang yang nge-klik. Orang yang melihat foto. Orang yang melihat postingan gitu kan. Kalau di total sama Google. Selama satu bulan ini. Ada kurang lebih 6.430 orang. Kebayang gak sih. Bapak Ibu. Ibu. Seorang guru. Yang bisa. Mengajar secara les. Atau misalkan Ibu. Seorang narasumber. Seorang pembicara. Yang dilihat. Sebegitu banyak orang gitu. Ini. Saya ngomongin. Ini jasa loh. Jasa kan. Ampun ya. Jelannya kan jasa. Ya gak ada yang menarik-menariknya gitu ya. Tapi ini bisa dilihat sampai segini gitu kan. Dan apalagi kalau ini berkenaan sama personal branding. Apalagi kalau ini berkenaan dengan katakanlah kita udah pernah ngisi konseling dimanapun gitu kan. Dan kita punya keahlian. Ini bener-bener punya peluang. Dan kita kayak ngerasa. Oh. Di luar sana itu banyak orang yang menghargai kita. Hanya saja gak ngerti. Gak tahu kita gitu. Jadi saya cuman ngebayangin. Selama ini kalau kita gak ngerti ini. Kita kayak ngerasanya gak pede gitu ya. Tapi ternyata sesederhana itu ya. Walaupun ilmu kita sederhana gitu kan. Tapi kalau kita tahu channelnya gitu kan. Orang itu banyak yang menghargai gitu kan. Tapi yang penting kita bisa-bisa mempertanggungjawabkan dari ranah keilmuan kita. Nah selain dari beranda. Ada fitur insight disini Bapak Ibu. Insight ini lebih tajam lagi nih. Ngomongin soal data yang masuk selama satu bulan. Query-nya gitu kan. Jadi kan ada yang berwarna hijau. Ada yang berwarna biru. Kalau yang berwarna hijau ini adalah orang-orang yang ngetik di Google dengan kata kunci brand. Dewa Mampet. Kalau yang biru ini berarti orang yang datang dan nge-klik Google bisnis kita dengan keyword. Kata kunci. Ada sekian ratus orang ya. Ini bisa dibikin 4 bulan. Satu kuartal. Nah seperti ini ya. Atau mau dibikin satu minggu yang lalu. Nah seperti ini ya. Ini ketahuan datanya semuanya. Atau tadi kita mau coba lihat satu bulan ini. Biar secara akumulatif. Total ada sekian gitu ya orang yang mengunjungi. Nah disini ada dashboard tombol tindakan yang direkam oleh si pihak Google bisnisnya. Jadi dalam satu bulan ini ada lima orang yang mengunjungi website saya yang terekam. Ada dua orang yang pengen datang ke kantor kita. Ada sembilan belas orang yang nelfon kita. Ada dua orang yang message ke kita. Ini seperti ini. Ini data ya. Kita pengen tahu biasanya orang ini nelfon di hari apa ya. Di hari apa gitu kan. Lokasinya di mana, di hari apa. Ternyata mereka banyak nelfon di hari Jumat. Kamis. Kemudian hari Senin, Selasa. Hari Minggu. Nah hari Sabtinya gak ada nih gak ada yang nelfon. Mungkin gak tahu pada liburan kali ya. Tapi ternyata di hampir setiap hari ada yang nelfon. Seperti ini ya. Nah ini mudah-mudahan sih jadi kebayang sih sama Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan jadi kebayang sama Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan buat MC atau... Kita 10 menit lagi ya Mas. Iya. Istilahnya kalau ada yang mau bertanya, boleh silahkan. Siap. Oke untuk kesempatan saya ingin bertanya bisa langsung chat di kolom komentar saja. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Baik. Oke nih Mas ada yang bertanya nih Mas. Tips apa aja sih Mas selain keyword supaya media sosial kita tuh bisa Dapat centang biru? Nah ini temanya agak beda ya. Temanya gini. Kalau misalkan kita ngomongin. Hari ini kan kita ngomongin soal bagaimana terindeks di halaman pertama Google. Tapi pertanyaannya lebih ke bagaimana supaya dapat centang biru. Nah saya mau kembali nanya nih gitu kan. Centang biru itu kan bisa kita dapatkan dan bisa kita daftarkan sebetulnya. Nah bisa kita daftarkan walaupun followernya masih di bawah 50 ribu, 50K gitu kan. Atau misalkan berapa puluh K ketentuannya gitu kan. Sebetulnya paling penting bukan centang birunya sih kalau saya bilang. Yang paling penting adalah seberapa follower itu punya engagement yang kuat sama kita. Punya engagement yang kuat sama kita. Karena yang biru itu memang kebanyakan tokoh ya. Artis, kemudian celebrities, public figure dan lain sebagainya. Dan kita orang awam pun bisa kalau udah mencapai engagement sekian. Sudah mencapai. Sebenarnya kalau kita siaran langsung tuh udah bisa di swipe up dan lain sebagainya gitu ya. Nah tetapi langkah-langkahnya yang teman-teman harus siapkan. Kalau buat ngomongin sosial media itu, bukan pengen centang biru. Tetapi gimana follower itu makin banyak yang interaksi sama kita. Yaitu dengan cara gimana ya? Dengan cara bikin live stream. Dengan cara bikin live IG. Dengan cara bikin polling. Dengan cara nanya gitu kan. Dengan cara engagement. Dengan cara share tips and trick. Dengan cara kita ngebangunnya seperti itu gitu. Jadi jangan mikirin yang birunya dulu. Siap, Mas Isla. Terima kasih banyak. Silahkan Mas Isla karena waktunya sudah habis di closing statement oleh Mas Isla. Oke baik. Jadi memang kita ngomongin soal personal brand ya. Personal brand itu tadi kita memang singkat banget gitu ya. Paling enak banget nih kalau praktek gitu ya. Singkat banget dengan waktunya. Tapi saya cuma ingin sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, kepada bapak ibu guru, kepada yang lain-lainnya gitu kan. Bahwa saat ini banyak peluang yang bisa kita jual dalam arti kata luas ya. Banyak peluang yang bisa kita jual dalam arti kata luas ya. Maka membangun personal brand bisa kita mulai dari posting foto-foto kegiatan kita. Foto-foto bahwa kita ini peduli juga. Nggak hanya cuman istilahnya ngejar uangnya. Tapi kita pengen ngasih tahu, oh ini saya berbagi loh buat ini. Saya ngasih pelatihan pendampingan gitu kan dan lain sebagainya. Jadi aktivitas kita diketahui oleh banyak orang sehingga nanti orang tahu, mencari dengan kata kunci orang tahu, mencari dengan ini orang ketemu gitu kan. Sehingga harapannya kita udah nggak bicara lagi, oh ternyata nggak terlalu susah-susah banget gitu loh gitu kan. untuk mendapatkan market, klien, untuk mendapatkan kepercayaan gitu ya. Yang penting ditambah dengan ulasan-ulasan yang positif, yang baik, dan kita juga jaga nama baik kita, ya insya Allah itu akan menjadi salah satu kekuatan kita. Mudah-mudahan, walaupun ini singkat ya, mudah-mudahan insya Allah bisa membuka cakra wala kita gitu. Bahwa di luar sana itu orang itu berlomba-lomba untuk cepat tayang di halaman pertama gitu kan. dan saya kasih tadi beberapa share tips pertama yang lebih cepat sih menurut saya, lebih cepat terindeks gitu kan. Mudah-mudahan, yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan mungkin ada kekenapan, ada kekurangan. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Isla yang sudah mengajarkan kita, membagi sharing ilmu pada kita tentang personal branding. Dan kalau misalkan Sobat Tansah ingin belajar lebih dalam lagi, bisa langsung chatnya Mas Isla ya, betul ya Mas Isla ya? Iya, betul. Oke, bisa kemana nih Mas? Iya, nanti bisa ke Instagram saya di at Mas Isla. Oke, terus Sobat Tansah langsung follow aja IG-nya Mas Isla, nanti di follow back ya Mas ya, bisa langsung kita belajar-belajar lebih dalam lagi kepada Mas Isla. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Isla untuk siang pada hari ini. Oke, foto-foto jangan lupa ya. Oke, siap boleh Mas Isla. Terima kasih pula kepada Sobat Latansah yang sudah hadir pada Zoom meeting dari pagi sampai sore kali ini, tidak mengurangi rasa semangat Sobat Latansah. Nantikan bulan April ada Women Panner nih Sobat Latansah dalam rangka hari kartini. Dan jangan lupa tanggal 13 Maret pun nanti, itu akan kita akan adakan webinar kembali, dan Sobat Latansah harus hadir ya. belajar bersama narasumber-narasumber kita. Oke, sebelum kita tutup, silakan buka videonya terlebih dahulu, kita foto bersama. Siapa yang belum buka fitur videonya? Kita foto bersama ya, Mas Isla sudah siap. Oke, silakan kepada seluruh Sobat Latansah yang join pada Zoom meeting kali ini, dibuka fitur videonya, kita foto bersama terlebih dahulu. Sudah siap ya? Kita hitung sama-sama ya, hitungan ketiga dari saya ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Sobat Latansah semua. Saya MC Dini Melasari, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya. Terima kasih banyak kepada Mas Isla semuanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.